Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, disini ada sebuah rekosan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu terbongkar rakyat Malaysia dalam hal membantu ekonomi negara sampai semaju ini Jadi langsung saja kita play videonya, let's go Oke guys, ini daripada Sari Ting Ting Channel Jangan lupa di subscribe ya Hai, welcome back to my youtube channel with me Sari Ting Ting Halo teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan baik-baik saja Dan sehat-sehat pastinya Amin Oke, seperti yang kalian lihat dari tajuk dan juga thumbnail video ini Sari sudah merangkum dan membahas 3 hal bukti rakyat Malaysia itu juga Ikut dalam pembangunan perekonomian negara mereka ya teman-teman Wow, bagus sekali ya teman-teman Bukan hanya kerajaan saja yang selalu memberi bantuan kepada rakyatnya Ternyata rakyatnya juga ikut ambil alih membantu perkembangan perekonomian negara Malaysia ini ya So, buat kalian yang penasaran ikutin video ini sampai akhir ya teman-teman Oke Nanti Sari akan bahas 3 hal Jadi sebelum kita lanjut ke videonya Buat teman-teman yang baru datang ke channel Sari Silahkan di klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Terima kasih Oke teman-teman, di video sebelumnya Sari ada juga sedikit membahas tentang Dan Malaysia itu selalu membantu rakyatnya Kerajaan membantuan Oh Banyak betul Banyak sekali bantuan kerajaan kepada rakyat Malaysia Bantuan yang telah diberi Atau perutukan yang telah diberi kepada Golongan yang bemerlukan Terutamanya rakyat dan juga perniagaan Kerajaannya itu sangat prihatin kepada rakyatnya Apalagi di jaman-jaman covid ini kan Banyak juga orang yang kehilangan pekerjaan Betul Habisan uang Betul Tapi rakyat Malaysia nya itu juga bukan tinggal diam ya Tinggal menerima bantuan saja selalu dari kerajaan Mereka juga ikut ambil alih dalam pembangunan perekonomian negara mereka Di video kali ini Sari sudah merangkum beberapa hal Yang Sari ambil dari komentar-komentar kalian ya Di video-video Sari sebelumnya Oke untuk hal yang pertama ini Di video sebelumnya Sari ada membahas tentang Bayar parkir di Malaysia Dan di Malaysia itu tidak ada tukang parkir Sari ada jumpa kan satu komentar Yang komen seperti ini ya Beda negara beda aturan Gak ada tukang parkir Tapi ya sama aja bayarnya Oke betul Sari menjelaskan di Malaysia itu Tak ada tukang parkir Tapi masih membayar ya Kalau tidak membayar juga akan di kompaun Ataupun kena saman Tapi kalau di Indonesia kan kita ada tukang parkir Betul bayar ke tukang parkir Ada satu orang yang membalas komen Orang ini ya Indonesia hasil parking yang dipungut digunakan Semula kerajaan untuk kegunaan orang awam Seperti membina atau selenggara jalan Oke Tujuan kesehatan Pendidikan Keselamatan Dan lain-lain lagi Di Indonesia saya tak pasti bagaimana Hasil duit parking itu digunakan Ya inilah perbedaannya Oke Kalau di Malaysia ini tetap dibayar parkirnya Tapi uangnya yang kita membayar parkir itu Satu jam lima puluh sen itu nanti dikasih ke kerajaan Dan uang kerajaan itu juga kepada rakyat juga Misalnya memberi bantuan Ataupun kalian lihat jalan-jalan di Malaysia ini mulus Untuk pembangunan jalanan Kesehatan Pendidikan Dan lain-lainnya Bedanya tukang parkir Kalau di kampung Sari itu dia macam Bukan dari pemerintah ya Dia suka-suka saja Memilih kawasan ini Dia jadikan Kawasan dia Dia pungut-pungut parkir Pasalnya Juru parkir tersebut menyerahkan hasil pungutan parkir Kepada komunitas Karang Taruna Dan bukan kepada pemerintah kabupaten Oke Kebanyakan itu parkir-parkir persendirian ya Dia suka-suka hati di kawasan ini Dia ambil parkirnya Itu lain lagi tukang parkirnya Itu uang masuknya ke kantong dia sendiri Bukan untuk pemerintah Bukan ke negara Ini juga lah teman-teman Bukti rakyat Malaysia itu juga Membantu perekonomian negara mereka Walaupun kecil lah ya Satu jam lima puluh sen Tapi kalau mereka membayar itu Nanti akan digunakan kembali Kepentingan awam Oke untuk hal selanjutnya Yang kedua Rakyat Malaysia disini juga Diharuskan membayar income tax ya Income tax itu pendapatan Cukai-cukai pendapatan Mereka disini itu juga harus membayar cukai ya Kalau di Indonesia itu cukai seperti pajak ya Dan Sari sudah cari tahu Siapa saja sih yang layak dikenakan cukai Menurut info yang Sari dapatkan Yang individu yang mempunyai pendapatan pengajian tahunan Oke berarti cukai pendapatan per tahunnya Adalah 25.500 Selepas potongan QWSP Ini adalah kepanjangan dari kumpulan Uang simpanan pekerja ya Perlu mendaftar file cukai pendapatan Oke dan mulai tahun 2020 Individu yang mempunyai pendapatan Itu melebihi 26.500 Perlu mendaftar file cukai pendapatan Lagi tahun 2013 Itu melebihi 30.000 Untuk tahun 2015 Melebihi 34.000 Dalam satu tahun Gitu ya teman-teman Jadi pendapatan tahunan kita itu Berapa Nanti kita harus membayar income tax Ataupun cukai kepada kerajaan Tapi itu tadi ya teman-teman Ada standar-standarnya Kita layak atau tidak membayar cukainya Wow jadi gitu ya teman-teman Kita ada penghasilan Kita juga harus membayar cukainya Kepada kerajaan Dan cukai yang dari kerajaan tadi Itulah yang disalurkan kembali Bantuan-bantuan kepada rakyat yang memerlukan Ada juga ya seperti bantuan subsidi Keperluan pokok harian Ya itulah yang dipakai kerajaan Untuk membantu rakyat kembali Wow terbaik ya bukan hanya kerajaan yang memberi Tapi rakyat juga memberi untuk kerajaan digunakan semula Dan bukan hanya itu loh teman-teman Malaysia ini kalau kita membuka kedai Kedai apapun itu yang Sari tahu ya Mereka juga diharuskan membuat lesson Betul-betul sih Kedai itu mereka juga harus membayar income tax Mereka juga harus membayar cukai Bedanya kalau di kampung Sari itu kita Mau buka kedai runcit besar Kami menyebutkannya grocery itu Tidak harus membuat lesson ya Sebab ada juga di Indonesia Saudara Sari itu membuka kedai Mereka tak perlukan lesson Sebab di Indonesia kalau kita membuka perniagaannya itu Tadi haruskan membuat lesson perniaga ya Oke Dan juga tak boleh dikawal berapa income nya Kalau di Malaysia ini harus punya lesson Harus bayar income tax lagi Ya kan seperti itu kan Di itulah rakyatnya juga membantu perekonomian negara mereka Dengan cara membayar income tax Oke teman-teman untuk hal yang selanjutnya Yang terakhir Dan yang ketiga adalah Orang Malaysia suka memberi barang tempatan Seperti kereta tempatan Oke kereta Mencintai produk-produk sendiri Ada record perjalanan itu Kalian boleh lihat disana Banyak sekali orang-orang yang memilih kereta buatan Malaysia Seperti Proton dan juga Pero 2 Pero 2 Berbanding kereta import Apakah kereta import tidak laku Oke Sari akan bacakan satu komentar Yang isinya seperti ini ya Bukan tak laku tau Oke Cuma rakyat Malaysia lebih suka Membeli produk sendiri Daripada membeli produk luar Wow bagus ya Lebih suka kebuatan negara sendiri Daripada produk luar Oke Membeli produk sendiri juga boleh membantu meningkatkan pendapatan negara Dengan membeli produk dari negara sendiri itu juga dapat membantu meningkatkan perekonomian negara Betul Kesadaran rakyat Malaysia itu juga kuat ya dalam meningkatkan perekonomian negara mereka sendiri Dengan membeli produk-produk buatan Malaysia Ini juga salah satu yang boleh kita contoh Lalu Sari pikir sebelum Sari kaji ya Wow B sangat ya jadi orang Malaysia Kerajaannya itu suka membantu memberi subsidi Sangat prihatin terhadap warganya Ternyata di sebalik itu rakyat Malaysia juga ambil alih dalam perkembangan ini semua Wow terbaik-terbaik patut dicontoh Betul sih Jadi tiga hal itu yang Sari sudah rangkum Berarti itu ya mungkin ada tambahan daripada kalian rakyat Malaysia Teman-teman subscriber semua apalagi hal yang kalian buat untuk memajukan negara ini Kalau kalian ada tambahan kalian juga boleh komen dekat ruang komen dekat bawah ya Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Dan senantiasa support Sari dengan menonton video-video sampai jumpa lagi di video Sari selanjutnya Terima kasih sekali lagi teman-teman See you on my next video Bye Alright guys selesai videonya So itulah tadi terbongkar ya Bahwasannya rakyat Malaysia itu dalam hal membantu ekonomi negara sampai semaju ini Jadi memang dari rakyat untuk rakyat seperti itu Dan ya bagus sekali sih Ini patut kita tiru juga Yang pertama tadi adalah parkir ya kan Dimana parkir itu ternyata bayar Tidak ada free gitu kan Ternyata bayar juga tapi menggunakan aplikasi ya Karena tidak ada juru parkir disana Dan yang kedua adalah income tax Nah disitu setiap penghasilan itu ada kita bayar cukai Ataupun pajak lah kepada pemerintah Sesuai yang terterakan Dan juga yang ketiga Membeli produk-produk sendiri ya Produk dalam negeri Itu sangat membantu sekali guys Jadi kita patut juga belajar Untuk senantiasa membeli produk-produk di dalam negeri Jangan terbiasa membeli produk yang di luar negeri Karena itu ya membantu ekonomi mereka gitu kan Tapi kalau kita beli produk-produk asli Buatan kita sendiri Maka negara kita akan maju dengan sendirinya Seperti itu guys Terima kasih sudah tengok video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Gimana menurut teman-teman Langsung saja komen di bawah Dan saya Pemindu Dudri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!